Halo adik-adik, selamat datang kembali di HandKids. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan macam-macam jenis bucket eskavator. Bucket eskavator adalah salah satu bagian yang ada pada alat berat eskavator. Bagian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek konstruksi. Standar bucket eskavator Jenis bucket ini adalah attachment bawaan yang melengkat langsung di alat berat eskavator. Standar bucket ini terbuat dari lempeng baja di bana tepi bagian cukup tajam. Ketajaman tepian bucket ini digunakan untuk memudahkan proses penggalian dan pengangkatan material. Standar bucket memiliki ruang yang cukup luas untuk mengangkut berbagai macam batuan. Menggali tanah untuk irigasi maupun saluran. Serta membantu berbagai pekerjaan lainnya. Slup finishing bucket eskavator Slup finishing bucket memiliki bentuk bagian bawah yang lebih rata dibandingkan dengan jenis bucket lainnya. Sesuai dengan namanya, bucket ini banyak digunakan dalam proses perataan permukaan tanah baik untuk proyek jalan maupun kegiatan lainnya. Selain itu, dengan bentuk yang lebih lebar dan datar, slup finishing bucket juga dapat digunakan dalam memadatkan permukaan tanah, kanal, tepian sungai, daerah kaki bukit, hingga jalan raya. Trapezoid bucket eskavator Trapezoid bucket banyak digunakan dalam pembangunan saluran, irigasi, ataupun kanal. Jika bucket pada umumnya memiliki bentuk kotak, maka trapezoid bucket ini memiliki bentuk seperti huruf V. Bentuk V pada bucket ini dapat difungsikan dalam pembuatan saluran air atau penggalian lahan untuk pemasangan pipa saluran. Bagian bawah pada trapezoid bucket dapat digunakan untuk menambah kedalaman penggalian, sedang di bagian samping, kiri dan kanan dapat digunakan untuk menambah kelebaran. Per bucket eskavator Jenis bucket ini memiliki bentuk menyerupai gigi atau seperti kuku panjang. Di bucket umumnya digunakan untuk menggali material yang sangat keras, contohnya tanah dengan bebatuan besar ataupun penggalian jenis tanah liat. Reaper bucket sendiri memiliki beberapa jenis yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti single reaper, double reaper, serta multi reaper. Single reaper dapat difungsikan untuk menyiapkan lahan yang hendak digali, terutama pada area bebatuan serta mencabut akar batang pohon yang terlalu besar dan kuat. Dan kanan multi reaper mempunyai dua gigi atau lebih yang sangat efektif untuk menggali bebatuan di bagian lereng, serta menghancurkan dan mengangkat fondasi dari beton. Ditch Cleaning Bucket Eskavator Sesuai dengan namanya, jenis bucket eskavator ini biasa digunakan dalam kegiatan pembersihan sungai atau mengeruk endapan lumpur dan sedimen di dasar sungai. Ditch Cleaning Bucket memiliki bentuk yang lebih lebar dan luas untuk menampung material dari dasar sungai dengan beberapa lubang di bagian bawah dan kanan-kiri untuk mengeluarkan air yang ikut rangkut selama proses pengerukan. Hammer Bucket Eskavator Jenis bucket lainnya adalah hammer bucket yang memiliki bentuk seperti matabor dengan ujung kuncing. Hammer Bucket dipasang pada eskavator apabila akan digunakan untuk mengecah beton, batu, atau jenis material keras lainnya di dalam tanah. Skeleton Bucket Eskavator Skeleton Bucket Skeleton Bucket mempunyai bentuk yang mirip dengan standar bucket. Yang membedakan adalah adanya lubang-lubang memanjang di seluruh bagian bucket yang berfungsi untuk mengeluarkan bebatuan kecil agar tidak terangkut bersama dengan bebatuan yang besar lainnya. Skeleton Bucket Skeleton Bucket banyak digunakan